Israel sebaiknya berhati-hati jika ingin menggempur Palestina. Karena jika isu agama yang diangkat, maka negara-negara Islam akan bersatu menggempur Israel. Kekuatan negara-negara Islam ini juga tidak main-main. Bahkan jika Amerika Serikat dan NATO bersatu membantu Israel, mereka bisa bersaing di medan pertempuran. Lebanon melakukan serangan rudal ke Israel dan ini bahkan jadi serangan terburuk sejak Perang Lebanon 2006. Dua negara ini hubungannya memang tidak cukup baik. Keduanya sering terlibat konflik di daerah perbatasan. Lebanon adalah tetangga Israel yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Nah sekarang seberapa kuat sebenarnya kekuatan militer Lebanon sampai berani menekan Israel? Terus yang juga bakal kita singgung adalah bagaimana sebenarnya peran Hezbollah di Lebanon. Oke, kita mulai pembahasan kita ini dengan angkatan bersenjata Lebanon atau biasa disebut dengan LAF atau LAF. Angkatan bersenjata ini terdiri dari tiga cabang, pasukan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Kalau kita singgung peringkat, Lebanon ya cuma berada di peringkat 111 dari 145 negara, menurut data Global Firepower. Total personilnya juga cuma 105 ribu, yang aktif 80 ribu, ditambah para militer 25 ribu. Tidak ada personil cadangan. Anggaran militernya juga nggak banyak, cuma sekitar 1 miliar USD. Memang secara angka, Lebanon adalah peringkat bawah. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, angkatan bersenjata Lebanon sudah terlibat banyak pertempuran. Perang Saudara Lebanon tahun 1975 sampai 1990, kemudian Perjanjian Taif 1991. Pertempuran dini tahun 1999 hingga 2000, kemudian Perang 2006. Meski di perang ini, LAF tidak terlibat langsung dengan angkatan darat Israel. Lalu konflik Lebanon Utara tahun 2007, bentrokan 2008, dan limpahan Perang Saudara Suria tahun 2011 hingga 2017. Angkatan darat Lebanon sejauh ini yang terbesar di antara tiga cabang. Divisi ini terbagi dua bagian, 5 komando daerah dan 11 brigada. Total personil angkatan daratnya itu 60 ribu personil. Nah, bicara tentang alutsista yang tentara angkatan darat Lebanon ini punya, rata-rata itu tentara lebarat, Soviet, termasuk juga Amerika. Nah, untuk tank sendiri, tentara Lebanon pernah menggunakan M48 buatan Amerika Serikat. Ini adalah tank tempur utama generasi pertama Amerika Serikat yang dikirim ke Lebanon pada tahun 1984. Dan masih ada 100 tank yang dioperasikan selama konflik Lebanon Utara pada tahun 2007. Lebanon juga menggunakan T-55 buatan Rusia. T-55 ini adalah tank yang paling 8 dikirim dari Libya setelah Perang Saudara. T-55 juga dikirim dari Suria pada tahun 1993. Tank seri ini juga pernah jadi tank tempur utama Amerika selama Perang Dingin. Lebanon sendiri menggunakan M60 pada tahun 2009. Tapi tank ini sempat ditolak dioperasikan oleh pemerintah Lebanon karena merasa tidak puas dengan 10 tank pertama yang diterima dari Jordania. Baik kesimpulannya, Lebanon ini nggak punya alutsista yang modern. Tapi, Lebanon punya banyak rudal anti-tank. Di antaranya adalah BMG-71 Tau dan M7-12 Copperhead buatan Amerika. Dua rudal ini punya hulu ledak yang lebih kuat dengan dua kali jangkauan efektif. Selain itu, Lebanon juga punya Milan dan Hot 2 buatan Perancis yang punya jangkauan lebih jauh, lebih cepat, dan jadi salah satu rudal paling sukses di kelasnya. Aku mau menyinggung tentang kegiatannya saat ini adalah mengusir Israel dari Lebanon. Organisasi ini punya kekuatan bersenjata berukuran sedang dan dianggap sebagai aktor non-negara paling kuat di dunia. Hezbollah mengklaim punya 100 ribu pejuang terlatih, yang artinya lebih banyak dari personil Angkatan Darat Lebanon, bahkan setara dengan personil Angkatan Bersenjata Lebanon. Hezbollah sebagian besar dibiayai oleh Iran dan dilatih oleh korps pengawal revolusi Islam Iran. Kekuatan militer Hezbollah didasarkan kuantitas dan kualitas roket yang mereka miliki. Roket-roket inilah yang dipakai untuk melawan musuh utama mereka, Israel. Makanya hampir semua roket dari Hezbollah itu punya kemampuan di atas rata-rata. Israel mencatat Hezbollah punya 100 ribu roket dan rudal berbagai jenis. Beberapa di antaranya ada program. Rudal ini bahkan sempat jadi andalan Hezbollah untuk membuat takut pasukan Israel. Selain 300 km. Kita kembali ke Angkatan Bersenjata Lebanon lainnya, yaitu Angkatan Udara Lebanon yang didirikan pada tahun 1949. Divisi ini punya peran penting dalam banyak pertempuran. Nah, yang menarik adalah negara setelah Angkatan Udara Lebanon didirikan, sumbangan pesawat berdatangan dari Inggris, Prancis, dan Italia. Tapi meski dapat banyak sumbangan pesawat, Lebanon tidak punya pesawat tempur canggih. Untuk pesawat lainnya, karena kekurangan pesawat tempur, makanya Angkatan Udara Lebel UH-1 dan Sikorsky S-61 buatan Amerika Serikat. Kemudian SA-330 Puma dan Aerospatial Gazelle buatan Perancis, dan Agusta Westland AW-139 buatan Italia. Untuk Angkatan Laut, Lebanon punya 1.600 personil. Angkatan Laut Lebanon saat ini kekurangan jumlah peralatan yang memadai. Lebanon memang punya total 86 aset yang tercatat. Tapi rata-rata hanya kapal yang berukuran kecil. Tidak ada kapal selam, tidak ada kapal induk, fregat, atau kapal penghancur. Lebanon semua punya kapal patroli sebanyak 22 unit. Kapal patroli yang Lebanon punya diantaranya, Advanced Multimission Platform AMP-145, Dan Marine Protector Class Catrol Bot buatan Amerika, Kemudian Security Bot, Todendorf Class, Fasmer FBB-20 buatan Jerman, Avell Gualem Class buatan Perancis, Dan Attacker Class buatan Inggris. Angkatan Laut Lebar dikenal sebagai Raja Minyak di Timur Tengah, Arab Saudi membuktikan diri sebagai negara dengan anggaran militer tinggi ketimbang Saudi di Timur Tengah. Bahkan, Israel yang bisa dibilang negara kaya Timur Tengah, Cuman menggelontorkan 20... Dengan uang yang sangat banyak tadi, Arab Saudi bisa menghimpun kekuatan dengan melakukan pembelian senjata secara hugal-ugalan yang tengah terjadi. Di awal 2021, negara ini bahkan diberitakan sebagai pengimpor senjata militer terbesar di dunia. Salah satu contoh besar yang bisa diambil datang dari suplai alutsista Angkatan Darat. Yang ini sebalahan. Dari segi spek, M1A2S memiliki panjang 9,77 meter, lebar 3,66 meter, tinggi 2,44 meter, dan berat mencapai 66,8 ton. Penganggian bisa melaju hingga 72 km per jam ini, memiliki senjata utama 120 mm M2-56A1 smoothbore cannon, buatan rain metal Jerman. Jarak efektif tembakan dari senjata ini mencapai 4 km. Yang kemudian lagi, amunisi yang bisa di bawah adalah M829A3 APFSDS, yang merupuk. Gak cuman itu nih, PopGangs. Amunisi Amerika memang wajar jika jadi favorit di Timur Tengah, karena udah teruji di beberapa konflik. Mulai dari Perang Teluk tahun 1990, Perang Afghanistan tahun 2001, Perang Irak tahun 2003, Revolusi Mesir 2011, hingga Invasi Arab Saudi ke Yaman 2015. Kehadiran dari M1A2S Abrams ini, melengkapi lini alutsista Darat Arab Saudi yang beragam. Mulai dari 1.273 tank, 85.140 kendaraan lapis baja, 665 peluncur artileri, dan 186 peluncur roket. Dari Angkatan Darat, mari pindah ke Angkatan Laut dari Arab Saudi. Sebagai negara yang dikenal dengan kawasan gurun gersang, memang tidak banyak hal yang bisa dilihat dari segi kapasitas alutsista kapal penyapu ranjau, artinya kekuatan alutsista laut. Uniknya, pengembangan yang dilakukan untuk alutsista Angkatan Laut di masa depan juga tidak melibatkan kapal selam. Di ajang World Defense Show 2022 kemarin, Arab Saudi malah meminang frigate baru HDF-3800SA. Frigate ini diklaim punya kemampuan untuk mengatasi perang anti-udara, anti-permukaan laut, dan juga perang elektronik. Klaim ini disebabkan kompleksitas senjata yang dimilikinya, seperti senapan mesin berat kaliber 72mm, peluncur torpedo, dan peluncur misil permukaan. Bahkan kapal ini kita pindah ke angkatan udara milik Arab Saudi. Dari datanya, Saudi punya 364 jet tempur, 265 pesawat bantuan, hingga 292 helikopter. Di bagian ini, kemesraan Cina dan juga Arab Saudi terlihat sah atau 60 kompleks. Salah satu jenis pembelian yang paling mencolok adalah drone CH-4. Drone canggih ini memiliki kemampuan terbang yang luar biasa sebagai drone pengintai dengan mampu menempuh jarak hingga 5000 km dengan daya terbang 40 jam non-stop. Kecepatan yang bisa dicapai juga gak main-main, yaitu 435 km per jam. Nah, ngerinya lagi, drone CH-4 ternyata sebagai salah satu drone dengan daya serang tinggi sebab bisa membawa 6 senjata dengan total berat mencapai 345 kg. Dari 6 senjata ini, kebanyakan berupa rudal darat yang ditembahkan pada ketinggian 5000 meter di atas permukaan laut yang menjadikan serangan tersebut sulit dideteksi oleh radar musuh. Hmm, jika pembelian ini lancar, tidak menutup kemungkinan. Saudi akan menambah pembelian drone mereka dengan yang lebih mutahir dari Cina seperti CH-6. Meski punya uang yang mentereng, Arab Saudi nyatanya punya kelemahan besar. Di atas kertas, negara ini cuma punya 350 ribu personil secara total yang terbagi atas 225 ribu personil aktif, 0 cadangan, dan 125 ribu para militer. Jumlah ini jelas mengkhawatirkan karena Timur Tengah merupakan bagian dunia yang lumayan sering mengalami konflik. Makanya isu wajib militer sangat sering terdengar di sana. untuk berjaga-jaga terjadinya kondisi darurat. Isu ini juga didukung oleh Grand Mufti Saudi sebagai Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh yang melihat kemunduran minat dan juga motivasi anak muda sebagai tentara. Padahal nih ya, gaji tentara di Arab Saudi itu gak kecil karena berada di antara 5.960 rial atau 23,9 juta hingga 20.600 rial atau 82,7 juta rupiah. Namun dengan berdamainya Saudi dengan Iran serta mesranya mereka bersama China bisa dipastikan kalau posisi Arab Saudi akan terus aman. Bahkan mungkin saja dengan dukungan banyak negara sekitar, peringkat militer Arab Saudi bisa terus menanjak dari posisi sekarang, yaitu posisi 22 di dunia. Qatar memang jadi salah satu faktor penting dalam petah kekuasaan Timur Tengah. Dalam beberapa waktu terakhir, seluruh dunia mengenal satu hal bernama konflik teluk yang memiliki aktor utama Qatar dan Arab Saudi. Dalam konflik ini, Saudi mengisolasi Qatar secara akses darat sebab Qatar diketahui dekat dengan dua negara kompetitor utama Saudi di Timur Tengah, yaitu Iran dan juga Turki yang makin dekat. Qatar hanya seluas 11.571 km persegi, sedangkan Saudi mencapai 2,15 juta km persegi. Jika dihitung, Qatar lebih kecil 185 kali ketimbang Saudi. Makanya dengan GDP sebesar 179,7 miliar USD atau 2,6 kuadrilion rupiah digunakan Qatar untuk melakukan belanja militer. Keperatan udara mereka memiliki 74 jet tempur, 64 pesawat support, dan 84 helikopter. Beberapa waktu terakhir, Qatar telah meresmikan pembelian F-15E Strike Eagle dari Amerika Serikat sebanyak 36 unit. Dari rumornya, pembelian ini menghabiskan total dana hingga 16,7 triliun rupiah. Secara spek, jet tempur generasi 4 ini mampu menembus kecepatan Mach 2,5 atau 3.087 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 3.900 km dengan jangkauan serang 1.272 km. Dari segi persenjataan, jet tempur yang mampu mencapai ketinggian 18.000 meter ini dilengkapi dengan senapan mesin, kabin bom, hingga peluncuran misil berbagai rupa. Mulai dari misil udara ke udara, hingga udara ke darat. Di masa depan, F-15E yang dibeli oleh Qatar akan mampu berintegrasi dengan amunisi canggih seperti Joint Strike Missile dengan hulu ledak seberat 120 kg. Joint Strike Freedom ini memiliki jangkauan mencapai 555 km per jam. Kalau dihitung, jarak ini menutupi jarak antara ibu kota Qatar yaitu Doha dan ibu kota Arab Saudi yaitu Riyadh yang cuma 488 km. Jadi tanpa terbang jauh pun, F-15E mampu men-take down bangunan-bangunan strategis di Arab Saudi. Untuk Perang Modern, Qatar juga melakukan pembelian drone dari Amerika dengan total harga 1 miliar USD atau 16 triliun rupiah. Dalam pengintayan, kecepatan terbangnya mencapai 480 km per jam dan ketinggian 15 km. Selain itu, Qatar juga melakukan pembelian gila-gilaan dalam bentuk helikopter bersama dua perusahaan ternama yaitu Boeing dan juga Airbus. Tidak tanggung-tanggung, perjanjian pembelian ini berhasil mendaratkan uang sebesar 23 miliar USD atau 344 triliun rupiah. Perjanjian ini meng-cover helikopter tipe support dan juga tipe serang yang mampu membawa misil tempur. Pembelian gila-gilaan yang dilakukan Qatar juga datang dari angkatan darat mereka. Dari datanya, Qatar memiliki 8.200 kendaraan lapis baja, 58 pelontar artileri, 16 peluncur roket, dan 138 tank utama. 64 unit dari tank ini adalah Leopard 2A7 Plus yang merupakan tank mutahir milik Jerman. Harga satuan dari tank ini mencapai 15 juta euro atau sekitar 240 miliar rupiah. Jadi nih, kalau dihitung-hitung, Qatar ngabisin sekitar 15,3 triliun rupiah untuk seluruh pembelian Leopard 2A7 Plus tadi. Dari segi spek ya, Leopard 2A7 Plus ini memiliki panjang 9,97 meter, lebar 3,75 meter, tinggi 3 meter, dan berat mencapai 73,3 ton. Bermodalkan mesin MB 8,73 12 silinder, tank ini mampu melaju dalam kecepatan 70 km per jam dan menjelajahi medan sejauh 340 km. Dari segi persenjataan, versi Leopard 2 yang dibeli Qatar ini telah menggunakan L-55 120 mm rain metal RH-120 smoothbore cannon. Senjata ini mampu menembahkan berbagai macam amunisi untuk misi penghancuran alutsista hingga bangunan strategis. Salah satu amunisi terkuatnya adalah di M-53 APF-SDS-T anti-tank misil milik Jerman yang mampu menembus baja berukuran 750 mm setelah menempuh jarak 2.000 km. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Teluk Persia kemudian bersambung dengan Laut Arab, nyatanya alutsista laut milik Qatar tidak terlalu hebat. Dari data yang didapatkan Angkatan Laut Qatar cuma punya 4 korvet 20 kapal patroli yang jelas sangat lemah. Makanya untuk menutupi kelemahan tersebut Qatar mulai berburu alutsista laut sejak tahun 2020 kemarin. Berdasarkan berita yang didapatkan Qatar bahkan telah menjalin kerjasama dengan produsen kapal perang Italia Fincantieri untuk membuat kapal induk dan kapal selam canggih. Dari informasi lanjutannya, kedua belah pihak bahkan telah menjalin perjanjian awal senilai 5 miliar euro atau 80 triliun rupiah untuk mewujudkan alutsista hebat tersebut. Untuk sekarang ya, jumlah pasukan Qatar hanya menyentuh 86.560 personil yang terdiri dari 66.550 personil aktif, 15.000 personil cadangan, dan 5.000 paramiliter. Hal ini sebenarnya wajar sih bagi Qatar karena populasinya hanya 2,5 juta jiwa. Yuk kita intip lebih jauh sekuat apa sih militer Turki ini? Angkatan Militer Republik Turki dikenal dengan nama Turkish Armed Forces yang disingkat TAF. Mereka terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Di tahun 2023, Turki berada di peringkat 11 dari 145 negara yang memiliki skor Power Index sebesar 0,26. Hal ini menjadikan Turki menjadi negara terkuat kelima dalam aliansi NATO sejak bergabung pada tanggal 18 Februari 1952. Sebenarnya, tentara Turki sudah terbentuk sejak kekaisaran Ottoman runtuh. Militer Turki saat itu menganggap dirinya sebagai penjaga ideologi Kemalis, ideologi negara resmi Turki, terutama aspek sekuler Kemalisme. Dan setelah menjadi anggota pakta pertahanan Atlantik Utara alias NATO yang saat ini menjadi aliansi militer terkuat di dunia. Turki pun mulai memperakarsai program modernisasi yang komprehensif untuk angkatan bersenjatanya hingga berada di posisinya yang sekarang. Anggaran pertahanan Turki tahun 2023 mencapai 25 miliar dolar atau setara dengan 387 triliun rupiah. Dari jumlah populasi penduduknya yang mencapai 83.047.706 jiwa, terdapat personil aktif yang mencapai 425.000 orang plus 200.000 personil cadangan. Mereka terbagi menjadi 50.000 personil TNI Angkatan Udara, 200.000 personil Angkatan Darat, dan 45.000 personil Angkatan Laut. Kita lanjut membahas Angkatan Darat Turki yang memiliki tank sebanyak 2.229 unit. Kemudian, kendaraan lapis baja sebanyak 112.476 unit, artileri swagerak sebanyak 1.038 unit, artileri tarik 2.107 unit, dan artileri roket sebanyak 516 unit. Salah satu alutsista darat terbaru dan paling diandalkan Turki adalah senjata GOKER untuk mengatasi ancaman drone yang diluncurkan oleh perusahaan pertahanan Turki Aselsan. Nah, GOKER adalah sistem senjata single barrel 35mm yang memiliki keunggulan untuk bisa menghancurkan target yang sangat kecil dan sulit di kelas mini alias micro-unmanned aerial vehicle pada jarak jauh di luar perkiraan. Selain itu, senjata ini juga terbukti efektif terhadap target darat pada jarak yang sangat jauh, sehingga sangat cocok untuk ditempatkan sebagai pertahanan udara untuk melindungi objek vital dan area perbatasan. Selain itu, GOKER dirancang multi-purpose usage untuk Hanood Land Based dan larasnya memiliki sudut elevasi mulai dari minus 35 sampai 90 derajat. Untuk kecepatan tembak, dapat disetting mulai dari 60 hingga 550 proyek til per menit dengan jarak tembak hingga 4 km di udara dan 5 km di sasaran permukaan. Nah, kita beralih ke Angkatan Laut Turki yang total asetnya itu mencapai 154 unit. Sayangnya, Turki ini tidak punya kapal induk, kapal pengangkut helikopter, kapal penghancur pun tidak ada. Angkatan Laut Turki cuma punya fregat 16 unit, korvet 9 unit, kapal selam ada 12 unit, kapal patroli 34 unit, lalu perang tambang ada 11 unit. Angkatan Udara Turki adalah salah satu angkatan udara tertua di dunia yang memiliki pesawat terbanyak dalam NATO yang tidak tanggung-tanggung. Totalnya itu mencapai 1.065 unit. Mulai dari pesawat penyerang 205 unit, helikopternya ada 478 unit, terus ada transport 83 unit, trainers ada 270 unit, special mission 22 unit, dan tanker fleet 7 unit. Turki juga satu dari lima negara anggota NATO yang menjadi bagian dari kebijakan berbagi nuklir aliansi bersama dengan Belanda, Belgia, Italia, dan Jerman. Turki memiliki 90 bom nuklir B61 yang disimpan di pangkalan udara Inkill Lake. Dari 90 bom nuklir ini sebanyak 40 unit B61 dialokasikan untuk digunakan oleh angkatan udara Turki jika terjadi konflik nuklir dengan syarat penggunaannya itu harus berdasarkan persetujuan NATO dulu. Sisanya disimpan buat jaga-jaga. Oh iya, Turki juga punya rencana nih membuat jet tempur bernama TFX alias Turkish Fighter Experimental jet tempur yang diklaim sebagai jet tempur pertama umat Islam yang harganya itu lebih dari 1,4 triliun rupiah. Dilengkapi dengan mesin twin turboshaft 2500 tenaga kuda buatan Ukraina yang nantinya bisa membawa muatan 1500 kg dalam misi pertempuran pengintaian pengawasan dukungan udara jarak dekat serta misi pengawalan. Pesawat tempur ini juga akan dilengkapi dengan sistem pelacakan dan pencitraan target kemudian teknologi peperangan elektronik sistem navigasi sistem komunikasi dan senjata. Jet tempur asli Turki pertama ini direncanakan bakal melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2025. Turki juga akhirnya mempercepat uji terbang Bayraktar Kizilelma sebuah drone supersonik dengan radar cross-section rendah dan dilengkapi dengan radar AESA dilengkapi dengan mesin jet turbofan Ivchenko Progress yang dirancang Ukraina Bayraktar Kizilelma ini mampu membawa muatan hingga 1,5 ton lalu memiliki endurance maksimum 5 jam dan jangkauan terbang 930 km banyak yang gak nyangka kalau drone supersonik ini bisa sukses dalam uji cobanya serta masih ada armada angkatan udara yang dimiliki Turki diantaranya adalah McDonnell Douglas F4 Phantom 2 Northrop T38A Talon SIAI Marseity SF260 Boeing 737A EWNC Kasa CN235 Airbus A400M Atlas Lockheed C130 Hercules Eurocopter AS532 Kogar Bell UH-1 Iroqua dan Bayraktar Akinci negara yang sohid banget dengan Rusia ini memang jadi salah satu yang paling kuat di dunia militer dengan beragam alutsista yang dia miliki misalnya saja untuk angkatan darat alutsista andalan Iran di Matra ini ada banyak termasuk tank tempur utama yang bernama Karar tank ini adalah generasi ketiga dari tank tempur Iran yang baru mulai beroperasi pada tahun 2020 tank yang memiliki kecepatan maksimum 70 km per jam ini memiliki jangkauan hingga 550 km yang tergolong luas banget dengan dilengkapi daya serang berupa 125 mm 2A46M smoothbore gun yang bisa menembahkan berbagai amunisi Karar tampil menyerang lalu bukan cuman itu tiga orang di dalam tank ini juga diklaim super aman dengan teknologi explosive reactive armor atau ERA dari body tank klaimnya teknologi ini bukan hanya bisa bertahan dari ranjau darat ya melainkan dari ledakan besar dan juga senjata biologis sekalipun kekuatan darat Iran bukan cuman berasal dari alut sistem yang bisa bergerak tapi juga dari sistem peluncur misil di pangkalan militer mereka salah satunya adalah misil magazine system berikut yang merupakan peluncur rudal balistik darat dengan menggunakan rel otomatis sifat misil yang siap untuk diluncurkan dan juga rel yang berteknologi tinggi memungkinkan Iran untuk melakukan tembakan misil beruntung di wilayah musuh dengan kapasitas tersebut Iran mengklaim kalau bisa menaklukkan semua sistem pertahanan udara yang ada di jaman now apalagi jarak operasi dari misil yang ditampung mencapai 1.604 km dari Iran kalau dari rumornya tiap misil yang ada di sini sudah berhulu ledak nuklir jadi kita harap semoga misil magazine system yang kita bahas gak pernah digunakan menjadi salah satu negara di kawasan gurun di timur tengah bukan berarti Iran negara yang lembek ya di angkatan laut hal ini dibuktikan dengan beragam alutsista canggih mereka contohnya kapal selam kiloklas berikut dimana Iran memiliki 3 unit untuk mendukung kekuatan angkatan laut mereka dari segi peran kiloklas adalah kapal selam serang serbaguna dengan 2 misi utama yang pertama adalah penghancuran kapal penyerang musuh dan yang kedua adalah penghancuran kapal selam misi ini dilakukan dengan memanfaatkan torpedo berdiameter 533 mm yang bisa meluncurkan 18 tipe misil entah itu dari laut ke laut atau laut ke darat dan juga laut ke udara spesifikasi ini hampir sama loh dengan spesifikasi milik kapal selam KRI Arda Dedali 404 milik Indonesia bedanya kalau kiloklas dibuat oleh Uni Soviet Indonesia memiliki KRI Arda Dedali atas kerjasamanya dengan Korea Selatan jadi ya kekuatan angkatan laut kita gak kalah jauh dong dengan Iran oh iya selain kapal selam ada juga alutsista lain yang jadi andalan angkatan laut Iran seperti anti kapal selam dari darat ke darat 3 atau 3704 km per jam jarak tempurnya bisa mencapai 300 km dengan berat hulu ledak mencapai 650 kg siapapun yang jadi target dari Kalitsvars pasti auto panas dingin ya ternyata memiliki alutsista asal Amerika jet digunakan Iran saat perang Iran dan Irak berkecamuk dari klaimnya jet tempur ini pernah menjatuhkan hingga 160 jet tempur milik Irak saat masa perang hal ini memang mengejutkan tapi kalau soal kemampuan jet tempur F-14 adalah jet supersonik yang bisa mencapai kecepatan 2,4 meg atau 2.963 km per jam menurut pemerintah Iran pengembangan drone adalah hal yang wajib dilakukan di dunia modern untuk mengurangi korban jiwa dan juga untuk menunjukkan era robotik sudah dimulai terbang dengan kemampuan terbang menakjubkan seperti kecepatan yang menembus 350 km per jam lalu ketinggian hingga 10,6 km dan juga bisa terbang hingga 20 jam drone Gaza bisa langsung meluncur dan membombardir wilayah musuh kalau kepepet ya tinggal diledakin aja supaya teknologi dari drone ini tidak bisa dicontek selain Gaza masih ada lagi nih drone lainnya dari Iran yang patut diwaspadai negara lain seperti New RQ-170 Senate NEL untuk operasi mata-mata dan drone kamikaze untuk penyerangan bunuh diri serta pengintaian setelah kita berbicara panjang lebar tentang kemampuan angkatan darat laut dan juga udara milik Iran akhirnya kita sampai di sistem pertahanan sistem pertahanan misil milik Iran dinamakan Bavar 373 sistem pertahanan ini diklaim lebih unggul ketimbang S-400 milik dari Rusia klaim ini disebabkan kemampuan Bavar 373 bisa mendeteksi hingga 300 objek dengan jangkauan radar mencapai 300 kilometer pendeteksian otomatis ini juga bisa mendeteksi objek khusus seperti jet tempur hingga misil untuk melakukan serangan otomatis dalam menangkal ancaman dan juga ketinggian hingga 27 kilometer juga negara muslim lain di luar timur tengah kita mulai dari urutan ke-10 ada Malaysia yang mayoritas warga negaranya beragama islam mencapai sebab disini ada kesultanan malaka yang kawasannya menjadi kawasan penting penyebaran agama islam di Asia Tenggara berdasarkan indeks global firepower kekuatan militer Malaysia berada di peringkat 42 dari 145 negara dengan personil militer aktif sebanyak 48 dan angkatan udara mereka memiliki 147 pesawat tempur di urutan ke-9 ada Bangladesh yang berada di peringkat 40 89,6% dari total penduduknya mencapai 165 650 475 jiwa adalah pemeluk agama islam total rupiah sebanyak 281 buah untuk pertahanan dan pertempuran jalur laut Bangladesh memiliki armada angkatan laut sebanyak 112 buah dan angkatan udara mereka memiliki 204 pesawat tempur berikutnya ada Nigeria yang kekuatan militernya berada di peringkat 36 dari 145 negara sebesar 53,5% penduduk Nigeria merupakan umat muslim dari total populasi sebanyak 225 juta 82 ribu 83 jiwa Nigeria mengalokasikan total anggaran militernya sebesar 3,4 miliar dolar atau setara dengan 53,4 triliun rupiah personil militer aktif Nigeria mencapai 135 ribu orang tanpa personil cadangan angkatan darat Nigeria diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 177 angkatan lautnya memiliki armada sebanyak 136 dan angkatan udara memiliki 144 pesawat tempur selanjutnya ada Aljazair yang memiliki 41,53 juta penduduk muslim dari total populasi mencapai 44,17 juta orang Aljazair berada di peringkat 26 dari 145 negara terkuat total anggaran militer negara ini mencapai 9,9 miliar dolar atau sekitar 152 triliun rupiah jumlah personil cadangan Aljazair lebih banyak daripada personil aktifnya kalau personil aktifnya sebanyak 130 ribu orang personil cadangannya mencapai 135 ribu orang tank tempur utama negara besar di Benua Afrika ini mencapai 1.700 buah banyak banget kan sedangkan armada lautnya sebanyak 201 saja tapi pesawat tempur yang angkatan udara Aljazair miliki lumayan banyak mencapai 547 buah dari urutan ke-6 ada Arab Saudi yang penduduk posisi Arab Saudi berada di peringkat 22 dari 145 negara Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud mengalok jumlah tentara Arab Saudi yang aktif ada 225 ribu orang tanpa cadangan mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 1.273 buah sedangkan armada angkatan lautnya hanya 57 buah tapi angkatan udara mereka memiliki 897 pesawat tempur 2.273 diurutan diurutan kelima ada Iran yang berdasarkan indeks global firepower kekuatan militernya berada di peringkat 17 sebagai negara Islam dengan populasi mencapai 86 juta jiwa 95 penyak tentu saja muslim dengan anggaran pertahanan mencapai 5,5 miliar dolar atau sekitar 85 triliun rupiah mereka mampu membiayai 575 ribu personil militer aktif dan 350 ribu personil cadangan jauh lebih hemat dibandingkan negara sebelumnya tank tempur angkatan daratnya juga banyak banget ada 4.071 buah lalu untuk armada angkatan lautnya sebanyak 101 serta angkatan udara mereka memiliki 541 pesawat tempur sekarang ada Mesir yang berada di urutan ke-14 dalam pemeringkatan kekuatan militer negara dengan populasi mencapai 107 juta jiwa ini 88% penduduknya memeluk agama Islam Mesir mempunyai anggaran militer mencapai 4,3 miliar dolar atau setara dengan 65 triliun rupiah jumlah personil militer aktifnya mencapai 440 ribu dan personil cadangannya 480 ribu orang mereka diberi perlengkapan tank tempur utama sebanyak 4.660 tapi ternyata Mesir masih kalah dibanding negara kita Indonesia berada di peringkat 13 pemeringkatan kekuatan militer meski bukan negara Islam tapi Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemeluk agama dan suatu saat pasti akan bertambah lagi anggaran militer negara kita tahun ini mencapai 8,8 miliar dolar atau sekitar 134 triliun rupiah dengan anggaran ini Indonesia mampu membeli 12 drone militer canggih dari Turki baru-baru ini total personil tentara Indonesia ada 400 ribu orang dan cadangannya juga sama 400 ribu personil jumlah tank tempur negara kita sebanyak 314 buah armada angkatan laut ada 324 dan pesawat di urutan kedua ada Turki yang dikenal sebagai pusat sejarah peradaban Islam sebanyak 99,20% dari seluruh penduduk di Turki mencapai 83 juta jiwa adalah muslim dalam pemeringkatan kekuatan militer Turki berada di peringkat 11 dengan total anggaran militernya mencapai 25 triliun dolar atau sekitar 386 triliun rupiah Turki memiliki personil militer aktif tank tempur utama sebanyak 2.229 buah untuk pertahanan dan pertempuran jalur laut Turki memiliki armada angkatan laut sebanyak 154 dan 1.065 pesawat tempur yang angkatan udaranya miliki wah hebat ya dan negara muslim dengan militer terkuat ternyata adalah Pakistan yang berada di peringkat 7 dari 145 negara mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam dengan persentase 97% dari jumlah penduduknya yang mencapai 242 juta jiwa anggaran militer Pakistan mencapai 7,5 miliar dolar atau setara dengan 115 triliun rupiah Pakistan memiliki personil militer aktif sebanyak 654 ribu dan cadangan sebanyak 550 ribu personil mereka memiliki tank sebanyak 3.742 walaupun armada angkatan lautnya hanya 114 buah tapi pesawat tempur ada 1413 setidaknya sudah 75 tahun lamanya sejak tahun 1948 konflik Israel dan Palestina sampai sekarang belum berakhir menariknya sepanjang konflik ini ternyata Palestina tidak punya tentara secara resmi seperti apa yang dimiliki oleh Israel hal ini disebabkan Palestina belum diakui sebagai negara lalu bagaimana bisa Palestina tetap melawan Israel yang sudah lebih setengah abad jawaban yang paling simple jelas karena banyak orang yang ingin melihat Palestina menjadi merdeka namun kelompok-kelompok yang menginginkan hal tersebut ternyata terpecah menjadi dua kelompok yang pertama adalah Palestine Liberation Organization atau PLO dan kedua adalah kelompok-kelompok di luar PLO mari kita bahas kedua kubu ini satu persatu ini Yasser Arafat PLO adalah himpunan dari berbagai organisasi perlawanan Palestina secara garis politik PLO berfokus pada lobi-lobi politik untuk pencapaian kemerdekaan Palestina namun meski berfokus pada hal tersebut kelompok-kelompok PLO juga memiliki sayap bersenjata salah satu kelompok terbesar dari PLO adalah Fatah yang merupakan partai politik yang dibentuk pada tahun 1959 secara kekuatan pasukan bersenjata Fatah memiliki pasukan khusus bernama Al-Aqsa Martir Brigades kelompok bersenjata ini dikenal mahir dalam serangan gerilya yang mengandalkan senjata laras panjang kemudian ada juga PFLP atau Popular Front for the Liberation of Palestine kekuatan bersenjata kelompok ini dikenal dengan nama Brigade Abu Ali Mustafatin sayap militer kelompok ini memiliki nama National Resistance Brigade yang memiliki keahlian dalam misi mata-mata dan pengintaian membahas kelompok PLO dan sayap bersenjatanya kekuatan mereka sebenarnya terbilang tidak terlalu terlihat dalam perang modern yang menggunakan roket misil dan sejenisnya sebab organisasi ini memang berfokus pada sisi diplomatik meski juga pernah mengorganisir perlawanan rakyat Palestina melawan Israel yang dikenal sebagai Intifada salah satu kesuksesan PLO adalah kesepakatan Oslo sebagai jalan tengah konflik Palestina-Israel diakui oleh Palestina dan Palestina diberi izin untuk membuat pemerintahannya sendiri namun kesepakatan Oslo ini tidak memuaskan beberapa kelompok bahkan menentangnya kelompok-kelompok militan ini tidak bergabung ke dalam PLO menolak kompromi dengan Israel dan menempuh perlawanan radikal kelompok-kelompok non-PLO ini akan merecoki proses negosiasi antara pihak Israel dan Palestina seperti saat kesepakatan Oslo diproklamirkan makanya secara kapasitas persenjataan non-PLO ini punya kekuatan yang lebih besar dari PLO salah satu pasukan jihad yang paling terkenal di sana adalah Hamas dari sejarahnya Hamas bukan cuman pasukan jihad saja melainkan sebuah fraksi politik besar Palestina yang menguasai jalur Gaza ada Israel namun Intel Israel percaya kalau jumlahnya itu berkisar antara 30.000 hingga 50.000 personil terlatih dari segi persenjataan Hamas bukanlah pasukan yang bisa dipandang sebelah mata dari beragam perlawanan yang dilakukan Hamas sering membuktikan diri kalau dipersenjatai dengan sangat baik senjata infanteri yang sering digunakan ada beragam mulai dari granat senapan mesin roket improvisasi bom martir hingga bahan peledak rakitan kemudian senjata canggih yang digunakan juga beragam yang didominasi oleh rudal modern rudal serang yang mereka gunakan meliputi rudal anti-tank Cornet-E Concurs-M Bullse 2 9K11 Malyutka dan roket Milan kemudian untuk bertahan ada roket anti-pesawat seperti roket SA-7B SA-18 Igla dan SA-29 Iglas belum cukup sampai di situ karena di beberapa tahun belakangan Hamas juga memiliki drone tanpa awak yang mereka klaim sebagai buatan sendiri bernama Ababilwan dengan segala hal ini wajar jika Hamas adalah kelompok perang yang ditakuti di jalur Gaza jika Hamas hanyalah sebuah fraksi politik di sebuah negara dengan ekonomi Abu Radul bagaimana bisa kelompok ini super tajir saking tajirnya Hamas pernah menembakkan hingga 1.800 roket dalam sehari ke wilayah Israel dengan tujuan untuk mengalahkan Iron Dome sebenarnya supplier uang yang dimiliki Hamas sampai sekarang masihlah menjadi misteri namun nama Emir Qatar yaitu Syed Hamad bin Khalif Altani adalah salah satu yang paling sering didengar hal ini disebabkan sang Emir pernah berkunjung ke markas Hamas dan berdonasi hingga 1,8 miliar USD atau 23,2 triliun rupiah namun donasi ini dianggap terlalu sedikit dibanding aksi-aksi Hamas makanya hingga sekarang donator asli dari Hamas masihlah sangat abu-abu selain Hamas kelompok pro-Palestina lain yang juga patut untuk dibahas adalah PIJ atau Palestine Islamic Jihad yang juga berpusat di jalur Gaza kelompok ini terbentuk di tahun 1981 sebagai respon penolakan kebijakan Oslo yang dianggap sebagai diplomasi gadungan kemerdekaan Palestina atas Israel pada saat tersebut mahasiswa Palestina yang berkuliah di Mesir kemudian menggalang kekuatan untuk membentuk PIJ secara tujuan PIJ ini sama dengan Hamas yaitu menghancurkan militer Israel namun secara spesifik PIJ juga ingin mendirikan negara Islam Palestina makanya bentuk kenegaraan yang diusung sekarang oleh tokoh-tokoh politik Palestina ditolak mentah-mentah oleh PIJ dan memutuskan untuk tidak pernah ikut pemilu dalam sepak terjangnya PIJ memang memiliki jumlah pasukan yang terbilang kecil yaitu hanya sekitar 8.000 orang namun siapa sangka meski kecil PIJ ternyata membuat Israel dan Amerika Serikat ketar-ketir uniknya sikap Amerika dan Israel ini disebabkan oleh efisiensi serangan terorganisir yang dilakukan oleh PIJ perlu kita ketahui PIJ ini tidak memiliki rudal misil atau roket seperti Hamas namun strategi dalam serata perang strategi yang akurat memang akan lebih baik ketimbang daya serang yang lebih kuat nah sikap dari Israel yang sering paranoid terhadap PIJ juga disebabkan oleh asumsi PIJ yang merupakan sekutu Iran teori Israel ini memang cukup kuat karena Ziyad Al-Nakalah yang merupakan pemimpin PIJ pernah bertemu dengan presiden Iran Ebrahim Raisi makanya pasukan ini juga dirumorkan mendapatkan pelatihan keahlian hingga gudang senjata dari Iran jadi kemampuan serangan dari PIJ memang bukan isapan jempol belaka parahnya lagi pada Agustus 2022 kemarin PIJ ini sempat melakukan parade militer dengan membawa replika roket yang katanya telah mereka miliki kalau seperti itu Israel jelas semakin kebakaran jenggot jadi kesimpulannya secara formal Palestina tidak memiliki kekuatan militer Palestina sama sekali NSF yang jadi penegak hukum di sana juga adalah hasil dari persetujuan Oslo yang terikat dengan Israel selama ini konfrontasi yang kita saksikan adalah hasil dari pertempuran grup pro-Palestina yang punya kepentingan mereka sendiri di Palestina selamat menikmati